Oke, rekan-rekan, segenap jemaat, mari kita mulai bersama-sama PA dan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat datang kepada kita semuanya di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mengikuti PA dan PD, Penelahan Alkitab, sekaligus juga sebuah persekutuan doa. Beberapa panduan untuk kita semuanya, Saudara-saudara. Penelahan Alkitab dan persekutuan doa adalah sebuah acara untuk membentuk kerohanian kita. Boleh kita harus set microphone kita ke mute, agar kita tidak menimbulkan noise atau suara-suara dari tempat kita yang dapat mengganggu jalannya mesbah doa. Bila terjadi kelambatan sinyal, kita boleh mohon mematikan video kita. Saudara-saudara, boleh atur sendiri volume sesuai dengan kenyamanan pribadi. Kalau keras, dikecilin sendiri. Kalau kecil, mungkin boleh ditambah sendiri volume-nya. Dan gunakan earphone. Kalau kita mau kualitas suara kita lebih baik, lebih fokus, bisa memakai earphone. Jemaat bisa ikut bernyanyi. Kalau lagu itu familiar, kita boleh ikut menyanyi. Asalkan ingat mikrofon kita dalam kondisi mute. Atau kalau lagu itu kurang familiar, biarlah kita ikutin juga merenungkan syair lagu dengan sikap berdoa. Jemaat bisa mencari posisi duduk yang dapat menghindari kita dari mengantuk. Apalagi nanti kalau kita berdoa panjang, tiba-tiba kita aminnya besok pagi nanti. Jadi inilah beberapa panduan untuk kita bersama-sama bisa mengikuti PA dan PDI. Teman-teman, saudara-saudara, jemaat, mari kita ambil saat teduh kita. Kita tenang. Kita buka hati kita hanya untuk roh kudus. Dan kita buka pikiran kita hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersaat teduh bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Allah, Bapak di sorga, malam ini kami bersama-sama meneduhkan hati kami, menenangkan diri kami, agar kami dapat mengikuti persekutuan doa dan juga sekaligus menela afirman Tuhan. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Berkatilah persekutuan kami pada malam hari ini. kiranya kami semuanya boleh mendapatkan berkat Tuhan, pembaharuan rohani kami. sehingga iman kami boleh semakin dibentuk, rohanian kami boleh semakin kuat, dan setelah berakhir nanti persekutuan doa dan penelan alkitab ini, kami boleh merasakan kesegaran baru dari rohani kami. kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Berkatilah persekutuan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai persekutuan doa dan penelan alkitab GKI Sion Tasik Malaya pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan fokus kepada Masmur yang pertama. Saya ingin sedikit memberikan inti sehari dari kitab Masmur. Masmur yang pertama adalah satu pernyataan atau kredo atau doktrin atau panduan bahwa kebahagiaan manusia adalah ketika dia memiliki kehidupan berdasarkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Jadi menarik, ada 150 pasal di kitab Masmur. Pasal satu, dia berbicara tentang kebahagiaan manusia. Masmur 118 ayat 9. Untuk alkitab bahasa Indonesia, sekali lagi hanya untuk alkitab bahasa Indonesia, ini adalah ayat yang paling tengah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Akhirnya ditutup dengan Masmur 150. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Melalui perbuatan, bukan hanya melalui nyanyian. Nyanyian kita indah, tapi biarlah hidup kita juga indah. Menarik, teman-teman, rekan-rekan, Masmur 1, diawali Masmur 119 ayat 9, pas di tengah-tengah ayat alkitab kita. Dan akhirnya ditutup biarlah seluruh hidup kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita awali dengan bagian yang pertama, manusia itu mudah terpengaruh. Mari kita lihat ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Di bagian yang pertama ini, Pemasmur mau mengatakan bahwa sifat manusia itu mudah sekali terpengaruh daripada mempengaruhi. Manusia lebih cepat terpengaruh daripada mempengaruhi. Itu makanya 1 Korintus 15 ayat 33 berbicara tentang pergaulan yang buruk bisa merusak kebaikan kita. Bisa merusak kebenaran kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malam. Nah, daripada kita malam, daripada kita bebal, ya kita pilih-pilihlah pergaulan kita. Kepada siapa? Kita bergaul. Efesos 5 ayat 7 katanya, jangan pernah kau bergaul dengan mereka. Intinya adalah, kita itu berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, karena kita gampang terpengaruh daripada mempengaruhi, maka kita jangan menurut dan jangan bergaul dengan orang-orang fasik. Yang kedua, manusia dapat terombang-amping kebingungan di dalam filosofi ajaran dunia. Sedara-sedara, ajaran dunia ini begitu banyak. Ratusan ribu, jutaan barangkali nasihat-nasihat berseliweran di tengah-tengah kehidupan kita. Maka metafora di sini disebutkan oleh Pemasmur, berjalan, berdiri, duduk. Kenapa tidak diawali dengan duduk, tapi diawali dengan berjalan. Kadang-kadang kita menjalani seluruh kehidupan kita tanpa kita berpikir ini salah atau benar. Yang kita berdiri, lalu duduk, akhirnya kita berpikir, kita menyesal, karena kita salah. Harusnya adalah manusia duduk dulu, lalu berdiri, dan lalu berjalan. Duduk benar, dia berdiri juga benar, maka dia berjalan, menjalani kehidupan juga benar. Duduk itu adalah metafora deepening prayer, doa yang dalam, sebuah meditasi yang dalam. Maka ketika kita duduk, kita merenungkan kedalaman meditasi kita, firman Tuhan. Filosofi, kredo, ajaran, agama, apa yang mau dijadikan pegangan hidup kita. Ada banyak orang Kristen, filosofinya bukan Kristus. Ada banyak gereja, filosofinya bukan Kristus. Ajarannya bukan Kristus. Kredonya bukan Kristus. Ada banyak gereja justru akhirnya hilang, tersesat di tengah-tengah berbagai ajaran dunia ini. Maka berdiri itu adalah sebuah metafora kekuatan komitmen. Dan akhirnya dia berjalan. Kemanapun dia pergi, jiwa Kristennya kuat. Saudara-saudara, saya diberkati dengan Mas Mur yang pertama ini. Begitu dalamnya, begitu indahnya, begitu kuatnya pesan bahwa setiap orang yang berbahagia itu adalah kalau dia duduk memikirkan dulu. Kalau dia duduk merenungkan terlebih dahulu. Saya Kristen. Apakah filosofi, kredo, ajaran Kristus ada dalam hidup saya? Dan kalau itu ada, itu akan menjadi komitmen dia ketika dia berdiri. Dan akhirnya dia berjalan kemanapun jiwa Kristennya, spirit Kristennya, nggak akan pernah hilang. Saudara-saudara, mengapa banyak orang lebih mencari berkat Tuhan daripada kehendak Tuhan? Mengapa banyak orang lebih mencari karunia roh daripada buah roh? Mengapa banyak orang lebih mengejar berkat rohani daripada kesalahan hidup? Saya kira ini adalah perenungan yang sangat bagi. Kalau kita setiap hari berdoa dihadapan Tuhan dalam saat ini. Sadari, rekan-rekan, saudara-saudari, bahwa kebahagiaan yang pertama-tama adalah ketika kita tidak menuruti nasihat filosofi, ajaran yang menyesatkan dan hancurkan iman kita. Banyak sekali ajaran berseliwuran sampai kita bingung ini benar atau salah dan sebagainya. Tapi nanti pada ayat-ayat berikutnya, Pak Mas Murr memberikan sebuah panduan agar kita mengerti filosofi bagaimana yang benar dan salah. Tetapi kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita tidak menuruti nasihat filosofi, ajaran yang menyesatkan dan hancurkan iman kita. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah manusia dapat beriman pokok. Ayat 2 dan 3, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Sudah tidak duduk dalam kumpulan pencomo'oh, tidak mendengar nasihat orang pasik, maka kesukaannya itu adalah taurat Tuhan. dan dia renungkan. Maka kalau dia merenungkan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terus kita lanjutkan bahwa metapora pohon itu kokoh, memberi dampak positif, buahnya manis, menghasilkan buah, dan menghasilkan juga keteduhan, memberi keteduhan. tidak layu daunnya. dan sebagainya. ini berarti ada satu pesan, orang-orang yang tidak mendengarkan, mengikuti nasehat, filosofi, ajaran orang-orang fasik yang berbeda jauh dengan kekristenan, tetapi yang kesukaannya adalah taurat Tuhan, dan yang merenungkannya, maka dia itu seperti pohon. dia akan kokoh, dia akan memberi dampak positif, dia akan menghasilkan buah kehidupan yang manis, dan dia akan memberikan keteduhan bagi sesamanya, bagi orang lain. Ini berarti Tuhan menciptakan manusia, agar manusia bisa memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Saya mau memberi catatan nih, saudara-saudari jemaat GKI Zion, hanya khusus untuk seluruh kehidupan, kita harus memberi dampak positif, bukan negatif. Hanya satu saja dalam soal COVID-19, kita tidak boleh memberi dampak positif, kita harus memberi dampak negatif. Sekali lagi, hanya untuk urusan pandemik, hanya untuk urusan COVID, kita harus memberi dampak negatif untuk COVID. Tidak boleh dampak positif. Tetapi untuk seluruh kehidupan kita, kita harus memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Apa saja yang diperbuat berhasil? Apa saja yang diperbuat berhasil, jangan di copy atau jangan diingat kalimat ini saja. Tapi dibalik itu sebetulnya Anda mesti tahu ada ayat 2A, ada ayat 1. Apa saja yang diperbuat berhasil, kalau kita tahu isi hati Tuhan. Kalau kita tidak meminta yang melanggar dengan isi hati Tuhan. Dan kalau kita tidak mencari pembenaran dan pengecualian. Kalau kita tahu Tuhan tidak suka, ya kita tidak mencari pembenaran. Kalau tahu Tuhan tidak suka, maka kita tidak coba-coba meminta kepada Tuhan. Mencoba-coba meminta diskresi, dispensasi dan sebagainya. Jadi kita hidup seperti inilah yang akan selalu memberikan dampak yang positif. Maka kebahagiaan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa kebahagiaan adalah ketika hidup kita atau keberadaan kita memberi berkat bagi banyak orang, bukan memberi putub. Saudara-saudari, saya selalu merindukan ini. Di mana kita ada selalu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita melihat pohon zaitun, maka kita akan melihat di padang pasir, kalau ada pohon zaitun itu berarti ada oase, ada mata air di hidup. Airnya, keteduhannya, dan buahnya. Maka kalau kita melihat pohon palem misalnya, maka pohon palem kalau sekali berbuah, dia terus berbuah, tidak pernah berhenti dan sebagainya. Apakah hidup kita berarti? Apakah hidup kita memberi positif? Apakah hidup kita memberi keteduhan dimanapun kita berada? Bukan hanya ketika kita senang, ataupun pada waktu kita diberkati. Tidak. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alangkah indahnya. Kalau kita ada, selalu memberikan berkat. Kalau kita tidak ada, semua orang kehilangan berkat. Jangan dibalik, saudara-saudara. Di mana kita ada, orang-orang di sekitar kita tidak dapat berkat. Tetapi ketika kita tidak ada, justru mereka bersorak haleluya, karena mereka mendapat berkat. Itu berarti eksistensi kita non, nothing, sia-sia, dan sebagainya. Bagian yang ketiga adalah manusia jangan menjadi fasik. Ini tiga ayat digabung, ayat empat, lima, dan enam. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa itu fasik? Fasik itu artinya jahat, kriminal, atau moral buruk. Apa itu fasik? Orang fasik itu adalah orang yang kenikmatannya itu ada di perbuatan dosa. Orang fasik itu seperti sekam, gabah, ringan, tidak berbobot, tidak memiliki prinsip kebenaran, metaforanya seperti itu. Sekam itu ditiup angin kemanapun, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia tidak punya bobot. Dia tidak punya berat. Dia tidak mempertahankan, dia tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Dia adalah orang yang selalu tidak punya prinsip. Dia terombang-ambing. Kumpul dengan gereja, dia bisa menjadi rohani. Tapi berkumpul di luar gereja dengan orang-orang yang tidak Kristen, dia juga bisa bertingkah laku seperti orang-orang non-Kristen. Teman-temannya bisa terheran-heran, kamu bisa ikut padahal kamu orang Kristen dan sebagainya. Dia tidak memiliki prinsip kebenaran. Maka orang-orang seperti ini tidak kuat dihakimi. Dan dia tidak bisa bergaul dengan orang benar. Sadari bahwa kebahagiaan yang ketiga adalah, tanpa taurat Tuhan yang direnungkan dan dipraktekan, maka kita akan menjadi fasik. Kita akan menjadi tersesat. Kekristenan itu bukan aktivitas saja. Kekristenan itu bukan aktivitas. Kekristenan itu bukan program pertama-tama. Kekristenan itu bukan hanya sekedar sebuah kerepotan hidup kita. Tapi kekristenan itu adalah satu dasar iman. Kekristenan itu adalah karakter. Kekristenan itu adalah lifestyle kita. Kekristenan itu adalah jati diri kita. Yang keempat adalah Tuhan mengenal kita. Ayat yang keenam. Ayat yang keenam berkata begini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Saya tertarik dengan konklusinya dari ayat enam ini. Tuhan mengenal. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal kita. Menarik, saudara-saudara. Kita tahu Tuhan. Tapi apakah mengenal Tuhan? Kita tahu Tuhan. Tapi apakah kita lebih dalam lagi? Lebih deep lagi mengenal Tuhan? Atau lebih luhur lagi? Apakah Tuhan kenal kita? Wow, ini pertanyaan yang bisa menampar kita semuanya. Dalati empat ayat sembilan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Saya kira kebahagiaan kita yang tiada tara adalah ketika Tuhan kenal kita. Bukan hanya kita kenal Tuhan. Maka kalau kita sudah kenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada rock roll dunia? Kata seperti itu. Saudara tahu saya? Ya. Tapi belum tentu saudara mengenal saya. Karena saya belum pernah ke Tasik Malaya di masa-masa pandemi ini. Atau setelah saya ditetapkan menjadi konsuleng. Saya kenal presiden. Oh bukan. Saya tahu presiden. Tapi saya tidak kenal presiden Jokowi. Apalagi Jokowi kenal saya. Saya cuma tahu beliau. Mungkin kenallah sedikit-sedikit. Tapi yang pasti adalah Jokowi tidak mengenal saya. Kalau ini diaplikasikan. Kita tahu Tuhan. Kita tidak kenal Tuhan. Kenapa tidak kenal? Karena kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau tahu kita kenal Tuhan. Pertanyaannya. Tuhan kenal kita atau tidak? Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka berteriak. Tuhan, bukankah aku menyembuhkan penyakit demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melayani Tuhan? Bukankah aku giat bagi Tuhan? Saya mau bertanya buat diri saya. Saya memberitakan firman. Berpuluh-puluh tahun saya memberitakan firman Tuhan. Saya melayani Tuhan. Tapi pada akhir zaman Matius 7 ayat 23 bisa saja ini. Tuhan berkata, maaf aku tidak kenal engkau Yosep Teo. Hanyahlah engkau. Mungkinkah kita berada dalam kelompok orang-orang ini? Matius 7 ayat 23. Maka kebahagiaan kita seperti Paulus. Ketika aku mengenal Allah. Oh bukan. Ketika aku jauh lebih dikenal oleh Tuhan. Kalau saya kenal presiden, lalu presiden kenal saya. Alamah, puji Tuhan. Dia telpon Yosep. Bolehkah kau datang ke istana? Ah, luar biasa. Aku mengenal beliau. Beliau juga kenal aku. Sangat indah. Maka Matius 7 ayat 23 menjadi sebuah peringatan. Dan ini yang diambil juga dari masmur pasal pertama. Maka kesimpulannya begini, saudara-saudara. Kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu adalah ketika kita tidak menuruti nasihat, filosofi, ajaran yang menyesatkan dan hancurkan iman kita. Sekarang di mana-mana kirim TikTok, kirim apapun setiap hari, Instagram, berita, apapun. Ujung-ujungnya cuma berkata pesan moral. Kadang-kadang pesan moralnya baik, tapi kadang-kadang juga tidak baik. Kadang-kadang Kristiani, kadang-kadang jauh dari nilai-nilai Kristiani. Sekarang lebih baik seperti itu katanya. Padahal tidak. Maka kebahagiaan kita adalah jangan turuti nasihat. Walaupun teman baik kita barangkali, jangan menuruti itu. Walaupun gereja barangkali. Tapi kalau nasihatnya, filosofinya, ajarannya adalah tidak Kristiani, tidak berpusat kepada Kristus, menyesatkan, menghancurkan iman kita, maka kita bukan menjadi orang yang berbahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah ketika keberadaan kita memberi berkat bagi banyak orang, bukan memberi kutu. Di keluarga kita menjadi berkat bagi keluarga. Bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Mertua kita pun senang punya mantu kita. Orang tua kita pun bangga punya anak seperti kita. Anak-anak kita pun bangga punya orang tua seperti kita. Perusahaan kita pun bangga punya karyawan seperti kita. Tuhan pun bangga punya umat seperti kita. GK Ision pun juga hebat dan berkembang. Oleh karena dia bangga juga punya jemaat seperti kita. Di mana kita ada, semua orang merasakan berkat haleluya. Tapi di mana kita tidak ada, maka semua orang kehilangan berkat. Maka selalu kita dirindukan. Eksistensi kita selalu diharapkan. Dicari, cari, dirindukan orang dan sebagainya. Tetapi kalau eksistensi kita itu tidak ada dampak apa-apa bagi ibu. Boleh ada, boleh tidak. Tidak ada jauh lebih baik daripada ada celaka kita kalau hidup kita seperti itu, teman-teman, rekan-rekan, dan sebagainya. Kebahagiaan adalah ketika kita tidak menjadi fasit. Jangan menjadi kriminal. Jangan menjadi moral bobrok. Jangan tidak punya prinsip. Jangan seperti sekam yang tidak punya bobotnya. Yang diombang-ambingkan, ikut arus, dan sebagainya. Tapi bahagia kalau kita bisa merenungkan dan mempraktekan Taurat Tuhan. Dan yang paling akhir, ketika kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga kenal kita. Amin, itu indah sekali, luar biasa. Pada akhir zaman Tuhan berkata, aku kenal engkau. Aku kenal engkau. Marilah, masuklah ke perjamuan yang Tuhan siapkan. Terima lah mahkota yang dijanjikan sejak penciptaan dunia ini. Wah, indah sekali. Marilah, masuklah, dan sebagainya. Tapi jangan sampai terjadi, enyahlah, aku tidak kenal engkau. Aku kenal engkau, Tuhan. Ya, engkau kenal aku, tapi aku tidak kenal engkau. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Dan berusaha agar Tuhan mengenal kita dalam seluruh kehidupan kita. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kalau kita pegang perintah Tuhan, merenungkan siang dan malam. Melakukannya dalam kita berkeluarga. Dalam kita berberdagang. Dalam kita berbisnis. Dari cara kita hidup orang tahu Kristus. Orang lihat kemuliaan Kristus. Maka kita akan dikenal oleh Tuhan. Tuhan pasti kenal kita. Karena kita merenungkan dan melakukan segenap firman Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap hatimu. Aku mengasih engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Mari kita masuk ke dalam doa dan penyembahan. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah kita sampai terpengaruh dan terbawa arus oleh dunia ini. Jangan terombang ambil. Jangan menjadi orang fasik. Biarkan hidup kita menjadi berkat dan semakin mengenal dan dikenal Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah momen di kita berdoa dan menyembah Tuhan. Momen di mana kita masuk ke dalam sebuah kedalaman pemeriksaan hati kita. Momen di akhir tahun ini masuk ke dalam satu kedalaman introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apakah lentera hidup kita terus menyala? Apakah kita seperti lima gadis bodoh? Atau kita seperti lima gadis bijaksana? Drama lentera kita terus menyala di Natal yang baru kita lewati adalah sebuah drama yang mengingatkan dan memberkati. Mari kita berdiam. Sambil kita berdoa minta lentera hidup kita terus menyala. Jangan padamu. Mari kita berdiam diri saudara-saudara. Kita berdoa. Jangan padamu. Jangan padamu. Jangan padamu. Jangan padamu. Jangan padamu. selamat menikmati bagaimana hidup kita di tahun 2021 yang sebentar lagi kita tinggalkan apakah kita rindu baca Alkitab kita pernah habis baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu berapa banyak Alkitab yang kita hafal berapa banyak juga Alkitab yang kita praktekkan dalam hidupnya kalau kita boleh menilai rohani kita tahun 2021 kita beri nilai berapa 6 7 8 9 10 atau jangan-jangan fail 3 4 atau 5 mari kita berdiam diri momen introspeksi diri di harapan apa yang kita mau tinggalkan di tahun 2021 kemudian Mari kita berdoa apa rencana kita Masuki tahun 2022 Untuk kerohanian kita Apa komitmen kita Apa yang kita mau canangkan Seturuh dengan masmur pertama ini Mari kita ambil tekad kita Di tahun 2022 ya Mau kita masuk Terima kasih Tuhan ampunilah kami Kami takut Tuhan tidak kenal kami Kami takut Tuhan enyahkan kami Lalu berkata aku tidak mengenal engkau Padahal kami seorang Kristen Aktifis ya Tuhan Kami seorang hamba Tuhan Tetapi kami tidak pernah memegang Merenungkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam hidup kami Kami hanya aktivis Di gereja Tuhan Tetapi dalam hidup kami Dalam otak kami Dalam bisnis kami Dagang kami Keluarga kami Pergaulan kami Kami justru menuruti Nasihat orang-orang Fasik Filosofi mereka Jauh dari Kristiani Tuhan Jauh dari nilai-nilai Kristus Ampuni kami Tuhan Kami seperti sekam Yang tidak berbobot Yang tidak punya pegangan Yang terombang ambing Yang takut penghakiman Ampuni kami Tuhan Kami mau memasuki 2022 Lebih merenungkan Firman Tuhan Lebih mempraktekannya Walaupun banyak salib Yang harus kami pikul Agar kami mengenal Tuhan Jauh lebih indah Kami juga dikenal Oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Kami ingin melanjutkan Doa kami Terima kasih Hari kita bersyukur Untuk kebaktian Natal Yang sudah kita lewati Saya menyaksikan 24 dan 25 Di GKI Sion Saya diberkati Tuhan Terima kasih Panitia yang merancang Dan mendesain Hari kita bersyukur Untuk Natal Kita berdoa juga Untuk perjamuan kudus Tanggal 2 Januari 2022 Mari kita berdoa Untuk persiapan hati kita Perjamuan kudus Mari kita berdiam diri Dan kita berdoa Terima kasih Terima kasih Sudara-sudara Mari kita berdoa Untuk para hamba Tuhan Di GKI Sion Mari kita doakan Lausa Romeo Bersyukur Untuk studinya Yang boleh selesai Dengan Sangat memuaskan Mari kita doakan Juga untuk Lausa Timothy Yang Februari Akan memulai kuliah Di Jogja Mari kita berdoa Mari kita doakan Para hamba Tuhan Di GKI Sion Terus diberikan Kekuatan Hikmat Pijaksana Urapan Tuhan Agar menjadi berkat Buat GKI Sion Mari kita juga doakan Para majelis Pergumulan mereka Pembagian waktu mereka Tantangan-tantangan Pekerjaan keluarga Berbagai hal Tapi masih tetap Melayani sebagai majelis Tuhan berkati Mari kita berdoa Untuk para hamba Tuhan Dan para majelis GKI Sion Terima kasih Mari kita berdoa Untuk para Jemaat kita Seluruh kerohanian Jemaat di tahun 2022 Mari kita berdoa Mohon Tuhan Urapi Ada kebangunan Rohani Di GKI Sion Sehingga Jemaat Menuntut Memiliki Komitmen Untuk belajar Firman Tuhan Merenungkan Siang dan malam Agar tidak terombang Ambing oleh Filosofi-filosofi Dunia Mari kita doakan Kerohanian Jemaat bertumbuh Dari Dari jemaat Jemaat anak-anak Kemaja Pemuda Keluarga muda Keluarga senior Bahkan juga untuk Jemaat kita yang sudah lanjut Usia Seluruh komponen Jemaat kita Kita doakan Agar kerohaniannya Mengalami Pertumbuhan Di tahun 2022 Kita berdoa Kita berdoa Sekarang mari kita berdiam dan berdoa untuk keluarga kita Dan pekerjaan kita di tahun 2020 Sebutkan nama istri kita Nama suami kita Nama anak-anak kita Sebutkan dan berkati satu persatu Berkati orang tua kita Papa mama kita Dan berkati pekerjaan Kita doakan pimpinan kita Kita doakan kolega kita Teman kantor kita Kita doakan supaya tahun 2022 Kita lebih produktif Dan menjadi berkat bagi perusahaan kita Mari kita berdoa buat keluarga kita Buat relasi suami istri kita Mari kita doakan relasi orang tua Anak-anak orang tua Kita doakan pekerjaan kita Dalam keheningan ini Kita berkati Keluarga dan perusahaan kita Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Ya Allah Bapak di dalam sorga Sebentar lagi kami akan meninggalkan 2021 Banyak kegagalan-kegagalan Banyak juga kejatuhan-kejatuhan kami Di tahun 2021 Kami mau tinggalkan itu semua Tuhan Beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru Tapi kami rindu punya semangat yang baru Iman yang baru Kami rindu punya spirit yang baru Dan kami rindu masmur pertama ini akan memimpin dan menjadi panduan sepanjang kehidupan kami di tahun 2022 Agar menjadi sebuah tahun Agar menjadi sebuah tahun di mana kebangkitan kebangkitan rohani terjadi dalam pribadi kami Dan membawa dampak bagi kebangunan rohani gereja kami Dan membawa impact bagi kebangunan pekerjaan kami di kantor relasi keluarga kami, dan dimanapun kami berada selalu memberi berkat, damai sejahtera bagi setiap orang bagi lingkungan di tempat kami berada Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam persekutuan doa dan pemahaman Alkitab pada malam Terima kasih Tuhan, dengan semangat kami banyak melihat ada banyak keberhasilan-keberhasilan di tahun 2021 ada banyak kebangunan rohani kami di tahun 2021 dan itu kami mau pegang dan jaga dan kami tingkatkan di tahun 2021 Terima kasih Tuhan, kami tinggalkan dan kami tidak menoleh ke belakang tapi kami maju ke depan di tahun 2022 Allah Bapak Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal berkati kamu satu persatu berkati seluruh jemaat GKI Sio dari hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, aktivis, sampai jemaat Allah berkati kamu memasuki tahun 2022 dengan spirit masmur pertama dan kiranya hanya Kristus yang memimpin dan melindungi kehidupanmu sepanjang 2022 Tuhan berkati kamu dengan pertumbuhan rohani Tuhan berkati kamu dengan harmonis keluarga Tuhan berkati kamu dengan harmonis antar jemaat Tuhan berkati kamu dengan kesuksesan ekonomi nafkah, engkau buka toko diberkati, engkau bekerja diberkati dan akhirnya engkau boleh menjadi berkelimpahan dan menjadi berkat bagi setiap orang Allah memimpin dan memberkati sepanjang kehidupanmu di 2022 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mari kita katakan amin bersama-sama amin